Ada tiga parkir ambulans yang bagus, yang memfasilitasi, yang mumpuni bisa dipakai tapi tidak dipakai. Sungguh ironis, tidak diberi ambulans. Padahal ini bukan korban COVID-19 atau corona, bukan. Inilah detik-detik video seorang warga yang merekam salah seorang keluarga pasien mengamuk di depan UGD Rumah Sakit Seh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lantaran, jenazah keluarganya tidak bersedia diangkut oleh mobil ambulans rumah sakit. Video ini pun viral di berbagai media sosial. Bahkan di dalam rekaman video yang berdurasi 2 menit 53 detik ini memperlihatkan jenazah yang dikeluarkan dari dalam ruangan UGD Rumah Sakit Seh Yusuf terpaksa dinaikkan ke atas mobil taksi online yang dipesan oleh keluarga pasien. Lantaran tidak ada mobil jenazah yang mau mengangkut jenazah tersebut sehingga keluarga korban mengamuk. Menanggapi video viral tersebut, Direktur Rumah Sakit Seh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan membantah jika pihaknya tidak memberikan mobil jenazah. Menurutnya pihak rumah sakit telah menawarkan mobil jenazah. Namun pihak keluarga korban menolak dengan alasan mobil ambulans tersebut digunakan mengangkut jenazah pasien COVID-19. Sudah disampaikan bahwa mobil jenazah yang satu, batuan dari Pemda Goa, itu kebetulan lagi kemalino. Kemudian mobil ambulans yang siap, stand-by di rumah sakit, itu sudah ditawarkan. Jadi mobil jenazah kita ada dua, yang satu ini stand-by kita tawarkan. Cuma saya tidak terlalu paham kenapa sampai dia tahu bahwa itu pernah dipakai untuk mengangkut jenazah COVID-19. Dan memang kita pernah gunakan. Tapi sebenarnya mobil jenazah yang stand-by yang hari itu, kita sudah desinfektan. Kita sudah beberapa kali lakukan upaya desinfektan. Dan kami menganggap bahwa itu bisa digunakan. Tetapi karena pada saat itu, mungkin karena kecemasan masyarakat, karena mendengarkan itu akhirnya dia tidak mau terima. Belum diketahui riwayat penyakit korban, namun pihak rumah sakit mengungkap bahwa pasien tersebut sudah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Pihak keluarga anggap memberikan komentar terkait video viral yang terjadi pada minggu 5 April kemarin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!